this could be us, so back to what i would say this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi ya sama mimin awi di sebelum video sebelumnya Suprama A-System karena dihajar habis-habisan oleh Guan An, Suwair pun meminta bantuan Ji Ting Suan dia juga meminta Ji Ting Suan agar membunuh Guan An saat ini jika tidak, dia akan tumbuh menjadi lebih kuat merasa apa yang dikatakan wae benar Ji Ting Suan pun memanggil sebuah batang kayu dan memukulkannya ke arah Guan An namun Guan An berhasil menangkap batang kayu tersebut, Ji Ting Suan pun tidak berpercaya apakah dia ini masih Guan An yang lembut Guan An berhasil menghancurkan batang kayu yang digunakan Ji Ting Suan untuk memukulnya hanya dengan sekali cengkraman hal ini membuat Suwair dan Ji Ting Suan terkejut melihat kekuatan An 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 pun akhirnya mengusir mereka berdua agar segera pergi dari pangkalan ini sebah vila ini ditemukan oleh guan an setengah ketakutan Ji Ting Suan dan Suwair pun akhirnya pergi juga namun sebelum pergi Suwair tentu saja tidak meninggalkan guan an dalam keadaan yang damai selain mengambil semua persediaan makanan dan minuman dia juga menyebarkan pesan ke anggota pangkalan kalau An An telah memonopoli makanan dan minuman yang yang tersimpan di spasial abeg miliknya setelah itu Suwair meminta Ji Ting Suan mengarahkan mobilnya ke kota es karena di kota es di novel aslinya protagonis wanita dan Ting Suan menjadi penyelamat kota es bersama-sama dan sekarang meski tanpa protagonis wanita Waer berpikir kalau Ting Suan pasti bisa melakukannya dan dia bisa menjadi permaisuri di masa pasca apokaliptik dengan tenang tak ingin berbicara panjang lebar lagi Ting Suan meminta AYR agar segera bergegas ke kota es dalam hatinya Ting Suan bergumam kalau dia akan membuat semua orang tunduk di bawah kakinya di vilanya sendiri rumor yang menyatakan kalau An An menyimpan makanan untuk dirinya sendiri mulai tersebar hal itu membuat orang-orang yang berada di pangkalan menjadi marah dan tidak terkendali mereka datang dan memprotes An An dan meminta agar dibagikan makanannya selain itu kalau An An tidak mengabulkannya mereka tidak akan segan-segan membunuh An An dan melemparkannya untuk diberikan makanan sebagai makanan zombie hal ini membuat Siobek kesal karena orang-orang ini tidak tahu cara mencari dan cara menghidupi sendiri makanan yang dikumpulkan oleh Haseberum hari akhir telah disiasakan oleh mereka hal ini membuat Siobek berpikir kalau Suwair sepertinya terburu-buru kabur begitu selesai memperkuasai mereka untuk membelet dan ingin mereka memangsanya An An pun lantas berpikir jika saja mereka tahu bagaimana bersyukur Haseberum tidak akan mati seperti akhir kali jadi untuk itu An An berpikir kalau sudah waktunya bagi mereka untuk menghadapi kekerjaman akhir zaman itu sendiri Terima kasih telah menonton! 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 Sub indo by broth3rmax